Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel De Chakru Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah mengklik video ini Semoga kita semua sehat selalu, jasmani dan rohani Dipermudah segala urusan yang kita lalui Dan semoga rezeki yang kita dapat selalu diberkahi Amin Di video ini kita akan melanjutkan video sebelumnya Di mana video sebelumnya kita telah melihat Update pembangunan konstruksi tol serang penimbang Seksi 3 Di sekitaran desa Soekaresmi Dan kita akan melihat ke arah timur lagi Tepatnya di titik lokasi pembuatan pembangunan overpass Pasir Kadu Tentunya yang berada di desa Pasir Kadu Kecamatan Soekaresmi Dan bagi kalian yang belum nonton video-video sebelumnya yang menampilkan update pembangunan Di titik lokasi andrupas desa Soekaresmi, andrupas desa Makarjaya, andrupas desa Gombong ataupun Exit Toru Panimbang Kalian bisa tonton videonya dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi Atau mengunjungi halaman channel youtube kami Dan kami mengucapkan banyak terima kasih Bagi kalian yang sudah subscribe dan bagi kalian yang belum subscribe Atau baru datang di channel ini Kami persilahkan untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Tak usah berlama-lama lagi Kita langsung saja menuju titik lokasi overpass Pasir Kadu Simak videonya sampai selesai Oke teman-teman, sekarang saya berada tepat di sebelah timur Lintasan yang akan dibangun konstruksi overpass Pasir Kadu Tepatnya di atas kampung apa ini ya Kalau di Yugelnap sih keterangannya Kampung Pal Satu Oke teman-teman, sudah terlihat ya di sini Ini adalah lintasan jalur tol serang panimbang Yang dimana untuk arah ke depan sana Itu arah ke Andepas Sukarasmi Andepas Makarujaya dan Exit Panimbang Sementara ke belakang saya ini adalah Arah ke Pasir Gadu, Pasir Serdang, Exit Bojong, dan seterusnya sampai ke Serang ya Kemudian untuk ke arah kiri itu adalah Arah ke Desa Perdana Sementara untuk arah ke kanan Yaitu arah ke Patia Ataupun ke arah Pagelaran Dan sedangkan jalan ini teman-teman Ini adalah jalan ke arah Kampung Pal Satu ya Yang tadi saya sebutkan Dan berada tepat di bawah saya Dan terlihat juga di sana ada SDN 1 Pasir Kadu Yang tepat berada di samping lintasan jalan tor ini teman-teman ya Dan ini nanti gak tau ya Ini direlokasi atau enggak Kalau menurut perkiraan saya sih kayaknya bakal direlokasi Karena disini nanti lintasannya itu berupa overpass teman-teman Kemungkinan ilustrasinya seperti ini nih teman-teman Jadi nanti jalan desanya itu berada di atas lintasan jalan tor ya Di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan itu nanti Pasti ada timbunan teman-teman Karena untuk sudut elevasi ya Dari kiri ke kanan Jadi nanti dari sini Akan naik ke atas Kemudian melintas di atas talur tor Kemudian turun lagi Jadi di kanan kiri lintasan tor ini kemungkinan akan ada banyak timbunan teman-teman ya Itu perkiraan saya teman-teman Kalau dari teman-teman ada yang lebih tahu info yang lebih akurat Bolehlah sharing di kolom komentar ya teman-teman Teman-teman kenapa saya menebak jalur tor ini datar Karena saya melihat di sebelah barat dan timur Jalan desa Pasir Kadu ini Tidak ada kegiatan penimbunan ataupun pemasangan File slab atau tiang pancang Jadi kemungkinan jalan tornya datar Oke kita lanjut ke videonya Nah ini kampung Pang 1 ya teman-teman Kita lihat ke arah belakang dulu ya Nah ini teman-teman Ini baru perataan ya Ini ke arah Pebakan Kesik Ke arah Pasir Gadung Kemudian ke mana Ke arah Simpang Susun Bojong ya Terus ke Cireles dan Rangkas Betulan seterusnya Ini masih perataan tanah teman-teman ya Belum diuruk Dan di sepanjang jalur dari Pasir Kadu ini Menuju bawakan Kesik Pasir Gadung dan seterusnya Kalau nggak salah teman-teman ya Itu setahu saya Tidak ada Jalur yang bisa dilalui untuk logistik teman-teman Kecuali jalur satu-satunya yang lewat sini Yang bisa dilewati mobil-mobil besar Kita tahu sendiri kan Dalam kebobakan Kesik itu Masih tenggolong kecil dan sangat sulit dilalui Mobil-mobil truk pembawa logistik teman-teman Jangankan roda empat Roda dua aja Belum tentu lancar Kalau musim pemutin kayak gini Ya kan Jadi kemungkinan untuk Alur perjalanan jalur logistiknya Itu kemungkinan Dari arah sini Kemungkinan juga Lewatnya dari Panimbang Kemudian Lewat di depan Kantor Adikaria Di Sama Karjaya Kemudian Lewati Jembatan Ciliman Kemudian Lewati Daerah Soekar Resmi Baru ke Pasir Kadu Kemudian ke sana Itu kemungkinan teman-teman ya Karena dilihat dari Google Meet juga Tidak ada rekaman dari kamera Google Jadi Kalau mau tahu keadaan di lokasi Ya kalian mesti datang langsung Kalau misalnya seperti Lokasi Overpass Pasir Kadu ini kan Bisa dilihat Di Google Map Kayak gini nih Tuh kan Ini lokasinya Ini Cerutolnya Ini SD-nya Kelihatan kan Ini karena Sudah ada Kamera Google Yang bersihni Sudah pernah melewat disini Kalau ke Begapan kesih Pasir Kadu Kita nggak bisa Lihat Karena Kameramen Keriawan Google Belum ada yang pernah kesana Oke kita maju ya Kita lihat Ada dua escapator Sedang meratikan timbunan Ini timbunannya Bukan Tanah ya Teman-teman Tapi Batu Kebatuan ya Dan kebatuan ini Terlihat Biasa saja Teman-teman Jika kalian kesana Itu Ketinggiannya sudah Ada kelimpat meteran itu Nah Disini tidak ada Tanda-tanda Pemasangan Geotekstil Ataupun Pemasangan Yang panjang Teman-teman Ya Itu tandanya Artinya Kemungkinan Di Celur ini Torunnya itu Akan lurus Atau Datar Kita lihatkan Disini Dari Awal Batu ini Dilatakan Sampai detik ini Disini Tidak ada Sama sekali Semacam Pemasangan PVD Atau Pemasangan Geotekstil Atau Pemasangan Yang panjang Gak ada Itu artinya Kemungkinan Disini Nanti langsung Di Corkelia Ya Artinya Jalur tuan Yang berada Di bawah Gitu Nah Kalau Di titik ini Baru Dilakukan Metode DVD Atau Geotekstil Itu artinya Disini Jalurnya Mulai naik Teman-teman Mulai naik Ya Karena Mulai terbentuk Elevasinya Agak Naik Ke atas Kenapa Kenapa Naik Karena Di depan Sana Ada Vocal Dan Konstruksi Di depan Sana Timbunan Begitu Nah Dari sini Sampai Ke FC Tor Panindang Itu Jalan Tornya Berada Di atas Ya Teman-teman Dimana Untuk Sekitar Resmi Ini Jalan Tornya Berada Di atas Timbunan Dan Sedolian Berada Di atas Yang panjang Melayang Ya Atau Di atas Pail Slap Hanya Berapa ratus Meter Begitu Nada Disini Sampai Ke Jembatan Jembatan Ciliman Itu Ya Berada Di atas Timbunan Lagi Tetanturnya Sedangkan Konstruksi Setelah Jembatan Atau Sebelah Barat Jembatan Ciliman Sampai Ke Exit Tor Penimbang Itu Full Menggunakan Pail Slap Seperti Ya Saya Jelaskan Di video Sebelumnya Jadi Tersebut Tanahnya Cenderung Lunak Dan Juga Rawan Denangan Tinggi Teman Teman Jadi Dipilihlah Konstruksi Pail Slap Tersebut Makanya Nanti Jangan Paget Karena Ada Banyak Mobil Membawa Tiang Panjang Ataupun Paku Gumi Baik Itu Dari Titik Lokasian Lepas Gombong Ya Dari Sini Ataupun Dari Exit Tor Penimbang Karena Pastinya Mungkin Nantinya Dimulai Dari Dua Titik Tersebut Ya Nanti Bertemu Di Tengah Tengah Seperti Itu Oke Karena Jarak Brun Saya Sudah Limit Kita Akan Return To Home Sambil Kita Melihat Ya Ini Kampung Cadas Yang Kemarin Kita Lihat Video Sebelumnya Dan Ini Lokasi Pail Slap Nanti Di Exit Tor Seperti Ini Kontru Sing Kemudian Disana Ada Bokal Fort Ya Kalau Nggak Salah Mengarah Kantor Desa Sekar Resmi Kita Lihat Sawah Semua Berwarna Hijau Kita Doakan Saya Teman Teman Untuk Para Petani Di Tenah Harga Beras Yang Menjulang Tinggi Semoga Saja Hasil Panen Dari Para Petani Ini Hasil Panen Bagus Tidak Ada Hamad Tidak Ada Penyakit Apapun Kita Doakan Semoga Mesim Panen Tahun Ini Yang Gembira Kenapa Karena Sebentar Lagi Mau Lebaran Teman 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 By The Way Ada Yang Sudah Beli Baju Lebaran Apa Masih Nunggu Panen Atau Mungkin Ada Yang Sudah Beli Dengan Metode Metode Yarnin Ya Apapun Itu Kita Dengan Yang Terbaik Ya Pergi Para Petani Kita Dan Juga Para Pekerja Konstruksi Tor Kita Semoga Jalan Tor Ini Cepat Selesai Amin 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 Jadi demikian Teman Teman Update Terkini Pembangunan Tor Serang Penimbang Seksi Tiga Tepat Yang Dilokasi Pembangunan Overpass Seperti Kadu Jadi Masih Dalam Proses Pengurugan Ya Baik Jika Video Ini Memberikan Informasi Yang Bermanfaat Bagi Kalian Silahkan Klik Like Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Saya Tetap Semangat Untuk Update Video Video Terbaru Dari Pembangunan Tor Serang Penimbang Seksi Tiga Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Sehat Selalu Dan Sukses Selalu Kita Bertemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Premios